Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi dengan saya Padla Nikromi di channel Auto 354 nah teman-teman di video kali ini kita akan membuat video video tutorial atau tips cara merawat interior dari mobil tua kita ya guys nah memang sengaja ini ini kita menggunakan mobil tua biasanya mobil-mobil tua itu interiornya kurang terawat nah ini kita buat tips bagaimana agar interior mobil tua kita walaupun mobil tua ya guys tapi interiornya tetap berasa fresh ya harum itu bebas kuman juga nah biasanya kan kalau mobil-mobil tua ini kan kurang terawat ya interiornya ya banyak-banyak debu ya karena mobil tua ya kita kita juga sedikit agak ada rasa malas untuk merawat interiornya nah ini kita ada tips untuk menggunakan atau merawat interior dari mobil tua kita nah sekarang kita lihat aja ya guys ya langsung interior dalamnya ini ini kita menggunakan Toyota Kijang Kapsul yang One Airjet ya Oke guys ini sepintas tampilan layout dari Toyota Kijang Kapsul 2000cc ya ini sudah lama dan udah nggak ada produksinya lagi ya guys ya kita lihat berdebu ya biasa mobil tua sedikit berdebu dan ini memang kurang perawatan untuk interiornya kita lihat ini kisi-kisi AC nya juga udah pecah ya udah pada pecah biasa udah minta di upgrade lagi tapi jangan khawatir ya ini akan kita buat lebih fresh lagi biar lebih kita nyaman ya walaupun kita berada di dalam mobil tua nah di video kali ini kita kedatangan produk baru yaitu produk dari Zerune Japan nah teman-teman untuk merawat interior interior mobil teman-teman semua ya kan itu kita menggunakan produk terbaik untuk interior yaitu dari Zerune Japan ingat ya tulisannya Zerune Japan nah apa aja tuh guys Oke kita akan review produk pertama Oke teman-teman Nah untuk membersihkan bagian dashboard ya bagian ini dashboard terus apalagi ini door trim kita lihat kusam sekali ya guys ya Nah ini biasa dari fiber hard plastik ya dari hard plastik ini juga mobil tua tuh biasanya kokoh-kokoh ya jadi debunya banyak sekali ya ini lihat debunya banyak sekali debu-debu Nah ini kita menggunakan produk Zerune Japan yang pertama yaitu interior cleaner Nah ini kita menggunakan produk Zerune Zerune interior cleaner Nah ini kalau fungsinya sendiri teman-teman bisa baca ya disini ya ini ada jadi Zerune interior cleaner ini yaitu untuk membantu memulihkan permukaan interior mobil yang kotor hanya dalam hitungan detik nah cepat sekali ya berarti guys ya Nah produk ini aman dan mudah digunakan pada semua jenis interior mobil yang berbahan bludu 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 kulit atau sintetis dan mungkin plastik Nah biasanya pada umumnya ini pakai hard plastik ya guys ya untuk cara pemakaiannya sendiri ini mudah sekali terpakaiannya hanya semprotkan Zerune interior cleaner secara merata pada bagian permukaan interior yang akan dibersihkan itu usap dengan kain kering hingga bersih nah ini kita juga udah dikasih handuknya ya kain untuk ngelapnya ini langsung dari Zerune Japan guys dan ketika kita menggunakan atau membeli produk Zerune Japan itu semuanya tersegel seperti ini guys ya terpacking sangat rapi sekali oke sekarang kita buka aja dulu kita akan coba ya guys kita akan buka dulu karena ini posisinya lagi tersegel kita buka plastiknya dulu ya nah guys ini udah kita buka segelnya dan ingat ini untuk ada lognya ya di sini ada lognya putih ini warna putih ini ada lognya dan kita kita ingin menggunakan ini itu lognya kita posisikan pada arah open ya nah ini guys log warna putihnya ini kita arahkan ke open atau arahkan ke samping seperti ini aja nah gini guys ya ini ada open tulisannya di sini cuma karena tulisannya warna hitam ya jadi nggak kurang jelas tapi posisikan ke samping aja gini guys setelah itu tinggal kita coba kita gunakan ya di sini ya ini yang paling kotor sekali ini kita lihat ini yang bagian kita bagi dua aja ini yang kita semprot ya kita tinggal semprot aja gini oke gampang ya guys ya nah setelah kita semprot kita usap dengan menggunakan kainnya ini kita lap ya kita lap aja oke guys wih ini juga harum ya wanginya tuh harum oke guys bisa kalian lihat nggak nih bisa kalian lihat nggak perbedaannya terlihat ya terlihat sekali ya nih ini bagian sebelah sini itu belum kita kasih produk interior zerone interior cleaner ya belum kita kasih zerone cleaner dan bagian sini sudah ini bersih sekali guys ya itu pun kesat terlihat deh gini nah ini kan kasar karena banyak debu ya oke gini ya terlihat ya guys ya kalau dari atas gini nah bagian sini itu sudah kita kasih produk zerone japan yang disini belum kita lihat belum kita beri ya jadi nampak ya perbedaannya sekarang kita kasih berulang juga nggak masalah ya biar maksimal nah ini tinggal kita lep aja oke guys wah bersih ya bersih ya bersih bersih kilat juga nih jadi kalau yang ini kan jeruk ya guys ya ini mau bagian sini tuh motifnya kayak kulit jeruk gitu tapi yang disini tuh halus ya jadi ini nampak mengkilap dan dia kesat ya kesat sekali oke 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 guys nampak bersih ya wuhh fresh sekali kita lihatnya ya guys ya jadi memang benar-benar produk zerone interior cleaner ini sangat cepat bekerjanya jadi hanya sebentar aja itu udah ini guys ya udah nampak hasilnya oke oke mungkin teman 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 oke oke mungkin teman 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 oke oke mungkin teman 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 bisa pakai yang bagian lainnya lagi ya seperti ini semprot aja nih nah nih guys kita semprotin tuh nampak sekali sih wah gilat sekali ya guys ya woshh woshh wah ada aja nih guys ini warna hitam ini nampak langsung mengkilat seperti itu ya bersih sekali berbeda dengan yang tadi sudah bersih dan itu dia kesat jadi bersihnya itu bukan bersih berlendir tapi dia kesat oke itu produk pertama dari Zerone Japan yaitu interior cleaner jadi Zerone interior cleaner kita kita lihat untuk produk yang satu lagi guys nah selanjutnya ini ada Roden Rippelon produk dari Zerone Japan nah ini untuk interior mesin ya ini untuk kap mesin ini untuk anti tikusnya nah kita akan lihat dulu ya guys kita buka kap mesinnya dulu ya oke nah ini tampilan ruang mesin dari Toyota Kijang kapsul 1RZ ya yang 2000cc nah biasanya teman-teman untuk mobil tua itu kap mesinnya sudah sangat mungkin ya sangat mungkin kan untuk kurang terawat jadi kurang terperhatikan ya mungkin atau karena mobil tua jadi kita agak kurang untuk memperhatikan kap mesin nah biasanya kalau ini kita biarkan seperti ini ya kita lihat tampilannya ini sangat kotor ya guys ya ini bisa menjadi sarang tikus nah mobil-mobil tua ini apalagi di rumah kita itu ada sarang-sarang tikus nah ini makanan empuk nih untuk tikus nih jadi mereka bisa bersarang disini dan bahayanya adalah mobil-mobil tua ini mungkin kabelnya sudah mulai rapuh ya guys ya nah ini kita lihat nah ini ketika ada tikus bersarang di kabin mesin nah ini bahaya ini bisa digigit tikus ya karena juga ini karena kabelnya sudah tua ini sangat rentan sekali digigit tikus nah kita ada solusinya yaitu ada rodent repellent dari Zerone Japan Zerone Rodent Repellent ini untuk mengusir tikus ya jadi ini bukan apa namanya kita pasti sudah sangat sebel ya kalau tikus itu bersarang di kabin mesin kita nah karena tadi bisa apa namanya menggigit kabel-kabel atau bisa selang-selang ya selang-selang yang ada di kabin mesin nah ini Zerone Rodent Repellent ini fungsinya untuk mengusir ya kan mengusir tikus atau binatang-binatang pengerat yang bersarang di kabin mesin ini juga bukan untuk di kabin mesin aja ya bisa untuk yang di rumah juga ya atau di kantor atau di gudang-gudang tapi ini kita menggunakan untuk kita aplikasikan di kabin mesin karena bahaya sekali kalau tikus itu bersarang di kabin mesin kita nah ini Rodent Repellent ini jangan khawatir ya karena tidak mengandung racun jadi tikus yang bersarang di kabin mesin kita itu tidak mati ada orang kalau ada sarang tikus itu dikasih racun tikus nah itu bahayanya kita memang tikusnya mati apa tikusnya itu mati tapi kan bangke-nya tadi itu malah membuat gak nyaman ya malah membuat jadi bangke tikus jadi baunya itu gak sedap nah ini Rodent Repellent dari Zerona Jepang ini tidak mengandung racun jadi dia fungsinya hanya untuk mengusir tikus saja jadi gak membunuh tikus ya hanya mengusir tikus karena kalau tikus yang mati itu malah menyebabkan bau tidak sedap di bagian kabin mesin oke ini sama dengan produk yang lain itu masih dalam kondisi tersegel kita akan buka dulu ya nah ini udah kita buka ya guys ini juga ada locknya warna putih nih guys ya ini kita geser ke samping aja sama kayak yang tadi seperti yang tadi ini kita ke samping oke ini ada tulisan open sih ini ada garis open sebenarnya disini oke cara pemakaiannya gampang sekali ya cara pengapiasannya gampang hanya tinggal semprotkan aja di bagian-bagian yang akan kita lindungi ya disini juga udah tertulis itu cara pemakaiannya itu tinggal semprotkan aja Zerona Rodent Repellent pada area permukaan yang akan dilindungi ini kabel-kabel ini akan kita semprot aja guys ya nah ini jadi kabel-kabel ini kita semprotin agar tikus-tikus tadi tidak berserang disini ya ini selang-selang ini juga kita semprotin hmm baunya itu apa ya hmm khas sekali kayak ada min-minya gitu juga sih sebenarnya nah ini bahaya ya kabel-kabel gini kalau gak kita semprotin ya oke kita semprotin aja yang banyak ya nah ini kita semprotin di bagian-bagian kabel karena ini sangat rentan sekali digigit tikus ya bahaya ini seperti karet-karet seperti ini nah ini kita semprotin aja ya nah oke kita semprotin secara merata aja ya ini selang-selang radiator ini bahaya kalau digigit tikus ya bisa juga kan bocor ini nah ini sepertinya kalau menurut saya ya malah bisa jadi sekalian untuk membersihkan mesin ya nah ini jadi seperti apa namanya salon engine sekalian ya dia tampak lebih bersih guys nah ini oke cukup sepertinya nah ini teman-teman ini tahan ya sangat tahan beberapa lama asalkan tidak tersiram air nah memang untuk ikat mesin ini tidak sangat tidak disarankan untuk dicuci ya disiram air jadi memang kita menggunakan produk ini lebih lebih aman dan ini juga non-toxic ya ya non-toxic jadi lebih aman ya nah mungkin untuk mengusir tikus di kap mesin teman-teman zerone rodent repellent sangat-sangat dianjurkan dianjurkan teman-teman ya sangat-sangat baik bagus untuk mengusir tikus karena tidak sampai membunuh tikus juga non-toxic ya oke semoga ini bermanfaat ya dan untuk pemasan-pemasanan nanti bisa lihat aja di deskripsi dan juga untuk apa namanya untuk detail harganya juga nanti bisa lihat di deskripsi oke kita lihat produk selanjutnya dari zerone japan nah teman-teman selanjutnya ini ada produk juga yang paling terlaris ya untuk di zerone japan ini ada quick ac refresher jadi untuk meng-refresh ac mobil anda ya kan ini memang sengaja kita menggunakan mobil tua karena kalau mobil baru ya wajar lah bang mobil baru apa namanya udah wangi tapi ini mobil tua ya kan mobil lama kita menggunakan quick ac refresher ini cara penggunaannya juga gak terlalu sulit ya sama semua produk zerone japan tersegel dengan tersegel dengan aman ya guys ya oke kita buka aja dulu oke guys ini produk dari zerone air refresher ini ada selangnya ya selangnya nih kita masukin aja sorry ini saya sendiri ya guys ya jadi saya harus masang sendiri ini kita pasangkan kemari aja oke guys oke guys ini udah 15 menit kita sambil menunggu ini meresap ini kita ada air refresher juga ini untuk interior ya untuk ruangan nah ini untuk ruangan seperti kayak ini apa namanya untuk pengharum ruangan itu ya ini agar apa namanya agar tidak bebas bebas kuman ya agar bebas kuman ya agar tidak ada kuman-kuman seperti apa ya produk apa itu untuk yang seperti ya berasap gitu ya fogging seperti fogging gitu ya fogging mesin fogging dalam interior ya ini foggingnya ini ada dua apa namanya ada dua varian apa namanya ini yang satu fresh min scan dan yang satu lagi ini briselia 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 ini harumnya ada dua jadi kita gunakan pakai yang min aja karena saya suka pakai yang min ini udah kita hidupinasi ya guys jangan lupa ini hidupinasi apa namanya posisi high ya sambil kita hidupin tadi kita semurkan ini biar fresh oke kita tutup nah ini kita tunggu kurang lebih selama 15 menit nah selama 15 menit biar kita tunggu biar tadi yang produk yang pertama tadi air refresh nya berkerja dan untuk yang ini juga air refresh untuk udara supaya agar udara-udara yang ada di dalam kabin mobil itu berasa fresh ya guys nah sekian dulu guys produk-produk review dari produk-produk Zero Nejapan yang pertama tadi ada untuk dashboard ya untuk pembersih dashboard lalu ada untuk pembersih anti tikus untuk mengusir tikus ya kan dan ada tadi untuk hasil refresher dan ada air refresher nah teman-teman untuk mendapatkan produk yang tadi teman-teman bisa cek aja link di deskripsi tinggal hubungi aja nomor kontak yang ada di link deskripsi dan bisa teman-teman lihat tanyakan detail harganya nanti disitu mungkin saya akan terakan detail harga dari produk-produk Zero Nejapan yang sudah kita review tadi kita akan lihat sini oke guys nah ini apa namanya kabin mesin itu jadi lebih fresh lebih seger dan aroma minnya aroma minnya itu sangat terasa sekali jadi lebih dingin jadi tidak perlu repot-repot jadi tidak perlu repot-repot lagi susah-susah untuk apa namanya membersihkan AC sendiri ya kita ada yang lebih simple kita menggunakan AC refresher dan untuk kabin mesinnya jadi lebih fresh lagi kita menggunakan air refresher oke guys sekian dulu videonya semoga bermanfaat dan semoga membuat interior mobil tua kalian menjadi lebih fresh menjadi bebas kuman karena mungkin kita agak terasa sedikit malas untuk membersihkan atau merawat interior mobil tua kita oke sampai berjumpa lagi di video saya yang berikutnya see you next my video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati